Pagi hari ini saya mendapatkan berita dari BMKG bahwa ada potensi terjadi tsunami di wilayah NTT, NTB, Darmaluku, Sulawesi Selatan, dan Sultra. Terjadi gempa manitudo sebesar 7,5 skala Richter. Kemudian kami meneruskan dari Bahasa Nas Komen and Center kepada seluruh Kepala Kantor Sar untuk siap-siaga. Dan mereka ikut serta juga memberikan peringatan kepada masyarakat. Seperti Anda ketahui di tayangan TV, masyarakat juga sudah cukup bereaksi dengan baik. Ini kan namanya potensi dan direspon baik oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Begitu, Mas. Pak Henry, kita ingin tahu, Pak, apakah di sekitar Larantuka itu memang ada sistem peringatan dini potensi tsunami, Pak? Kalau mengingat di Aceh dulu setelah tsunami besar sekitar tahun 2004 itu ada sistem peringatan dini, ada buai-buai yang ada di laut. Kalau di Larantuka kondisinya ada sistem peringatan dini tsunami seperti itu atau seperti apa, Pak Henry? Sepengetahuan saya, itu ada. Karena ini adalah domain dari BMKG dan berfungsi. Oleh karena itulah, BMKG bisa memberikan warning atau peringatan kepada kita semua dengan adanya buai-buai yang ada di sepanjang pesisir selatan. Itulah BMKG berani menentukan bahwa ini ada terjadi potensi itu. Nah sekarang mudah-mudahan potensi itu tidak terjadi. Karena melihat, ya, apa, ini kempaman hipodenya cukup mengkhawatirkan. Ya. Pak Henry, tadi kami mendapat informasi dari Deputi Geofisika BMKG yang mengatakan bahwa sampai saat kita berbicara ini, peringatan potensi tsunami itu masih berlaku, belum dicabut. Menurut yang terjadi sebelumnya, paling lambat 2 jam, kata rekan BMKG ini, baru akan dicabut. Peringatan ini seperti apa, Pak, harus disikapi oleh warga khususnya di sekitar lokasi gempa ini, Pak Henry? Ya. Saya memimpah pada masyarakat bahwa ketika terjadi peringatan dini dan terjadi gempa, itu masyarakat harus tetap tanggap bahwa itu kemungkinan terjadi iya. Ya, karena gempa susulan bisa saja terjadi dan lebih besar lagi. Bisa terjadi dan lebih besar lagi sehingga harus waspada ya, Pak? Bisa saja. Ya, karena gempa merupakan tanda, kan, Mas? Seperti di Aceh dulu kan juga sama. Gempanya kan yang pertama tidak begitu besar. Tapi setelah lewat beberapa jam baru yang kedua hadir. Terima kasih.